Kita ke informasi lainnya, Saudara. Mendik Putri Stek, Nandim Makarim bakal hentikan uang kuliah tunggal PTN yang tidak rasional. Gaji ulang dilakukan usai gelombang protes berdatangan soal UKT dari mahasiswa dan DPR RI. Gelombang protes menolak kenaikan uang kuliah tunggal pergeruan tinggi negeri terus bermunculan. Di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, BEMUNJ, tetap akan mengawal agar kenaikan UKT tidak berlaku. Meski Rektorat UNJ menjamin tidak mengeluarkan SK menaikan UKT. Kalau dari teman-teman mahasiswa sebetulnya jelas keinginan adalah jangan sampai ada kenaikan biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Itu biar teman-teman mahasiswa ini betul-betul bisa mengakses pendidikan tinggi. Nggak cuma orang-orang kaya aja, tapi juga semua golongan bisa mengakses. Contoh, ini contoh kasus ya. Calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta, itu dikenakan UKT 8, yang angkanya 8,7. Dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada, UKT hanya sampai golongan 6. Tapi setelah adanya permen dikbut, UKT dibuka dengan golongan 12. Komisi 10 DPR RI juga mempertanyakan kenaikan UKT yang dinilai memberatkan saat rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dan ini janji Nadi Makarim. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami ases. Dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan, harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Uang kuliah tunggal sesuai aturan dibagi berdasarkan kemampuan ekonomi setiap mahasiswa secara adil. Tapi tidak boleh melebihi biaya kuliah tunggal yang telah ditetapkan. Tim Liputan Namesi TV melaporkan.